musik 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 ya ternyata sebentar ya tak lihat nih ya guys ya aku belum pernah kesini guys ternyata sekejar jalan saja aku jalan mau menuju ke MGR tapi lewat jalan lain eh aku menemukan sebuah tempat yang sangat-sangat bermanfaat halo guys good morning how are you apa kabar semuanya Hongkong hari ini cerah banget guys dan pagi ini aku eh libur hari ini aku libur seperti biasa hari Minggu liburnya para BMI Hongkong ya dan aku seperti biasa enggak tahu mau kemana tapi yang pasti urusanku hari ini padat merayap guys apa saja ya ini ada apa guys koppel kitchen Oh ini aku mau jalan ke terminal base aku juga enggak naik aku enggak enggak naik MTR ya hari ini karena tujuanku mongkok guys mongkok atau dimana pokoknya aku masih bingung lah bingung mana yang harus aku dahulukan karena itu tadi hari ini urusanku padat merayap Hai makanya aku enggak janjian sama temen-temen aku lainnya ya temen-temen aku takut nanti kalau janjian aku enggak bisa nepati kasihan temen-temen lain yang nunggu aku jadi ya wis selesaikan dulu urusannya baru kalau sudah selesai baru guys kita ketemu sama temen-temen guys Oke kita sambil jalan ya kita sambil jalan cerita-cerita di Hongkong sekarang sudah mulai dingin guys udah silir-silir gitu angin nih makanya aku juga keluar bawa baju dobel lengan panjang tapi belum jaket ya kalau jaket masih masih panas tapi nanti malam pasti udah udah mulai dingin Oke cerita apa ya hari ini pagi ini sambil jalan kan ya hitung-hitung kita sambil saat jalan santai karena Hongkong pagi ini sangatlah cerah-cerah tapi mendung enggak hujan hari ini cuaca enggak hujan aku lihat di di TV itu enggak hujan ya guys jadi oke lah juga enggak panas jadi kalau buat temen-temen kita yang mau bolang mau jalan-jalan di luar outdoor ini kesempatan jalan baik ya soalnya udah enggak terlalu panas juga udah anginnya udah selir-selir-selir gitu jadi hosifu atau sangat-sangat nyaman guys oke aku cerita apa ya guys ya hmm apa ya Oh ya Hai cerita apa ya guys ya lupa aku ya seh tak pikirnya disek ya soalnya aku belum sarapan guys kalau belum sarapan itu aku untuk konten itu enggak dapat ide atau ngomongnya itu lebih libat gitu loh ya enggak bener-bener jujur ini aku belum 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 sarapan ya aku nggak tahu nanti mau sarapan dimana di Mongkok apa di Yunlong saja kurang tahu tapi kalau di Mongkok itu pastinya mahal guys jadi kalau bisa mumpung di Yunlong di Yunlong itu satu bungkus 25 dolar kalau di Mongkok itu terkadang nyampe 50-45 pokoknya paling murah itu 35 lukas ya makanya kalau mau keluar Yunlong untuk daerah di Yunlong guys ya Yunlong stater Yunlong stater Oh aku belum merah kesana guys aku pengen kesana tapi ya kapan-kapan aja ya soalnya aku hari ini ada urusan tadi ke jalan aja tapi jujur aku kepo kita melewati sekolahan ya guys biasanya tempat-tempat apa ya kayak sekolahan kayak apa itu pasti ada benderanya benderanya cina dan benderah Hongkong Hongkong benderanya yang itu ya gambar itu bunga itu tapi kalau yang cina yang ada bintangnya juga karena Hongkong itu kan dibawah naungan cina ya guys ya seperti biasa lah ya Nah kayak sini nih Hongkong dengan gedung-gedungnya ini suasana pagi hari di Yunlong guys ya belum terlalu rame guys ya pagi ini nah kayak gini nih belum terlalu rame Yunlong di pagi hari karena ini masih jam 8 Oke ke sekarang kita nyeberang dulu ya ini di bis pemberhentian bis kita jalan ke sana Oke kita jalan sambil cerita ya guys ya sebenernya Yunlong itu eh Hongkong itu kalau pagi hari nyaman ya soalnya belum terlalu rame transportasi umum juga kayak bis kayak apa itu belum terlalu banyak terus orang yang keluar itu juga belum terlalu banyak karena mereka kebanyakan kalau hari libur itu bangunnya siang-siang guys nanti jam 1 ke atas baru mereka pada keluar untuk sekedar jalan cari makan atau jalan-jalan gitu makanya jalanan ya sepi seperti inilah pertokohan juga mayoritas bukanya itu kalau Hongkong itu jam 9 kalau yang itu ya kalau toko roti apa dari pagi 7-11 itu dari pagi dari jam 7 udah udah buka guys tapi kalau pertokohan-pertokohan kayak apa ya kayak iya wis pertokohan kayak baju apa gitu bukanya itu paling pagi jam 10 Oke sekarang kita gelok gelok kanan aku tadi jalannya dari rumah ambil jalan yang aku belum pernah lewati guys karena aku kepo suasana sekitar Hongkong yang eh suasana sekitar Yunlong itu daerah Yunlong itu eh eh bagaimana gitu aku kayak aku selalu kepo guys Oh itu ada ternyata disitu ada MPR guys Oh tembusnya MPR tapi aku nggak mau masuk MPR guys ini guys Yunlong ya ini Hongkong Yunlong ya mendung kan suasana pagi ini mendung yang tapi sedikit cerah ya semoga tidak hujan tapi juga tidak panas Wah jadi enak buat kita jalan-jalan hiling-hiling bolang-bolang buat temen-temen yang suka bolang nah ini jalan raya ya banyak sepeda di Yunlong itu banyak sepeda karena mereka kebanyakan masih banyak yang pakai sepeda ontel guys nih kalau dimongkok apa itu jarang guys ada sepeda ontel tapi kalau di Yunlong banyak banget di di apa itu ditaruh di pinggir-pinggir jalan terus orangnya kerja kayak gitu guys ini sudah di parkir ya sepedanya nah di sepanjang jalan sana depan itu juga ya itu juga sepeda mereka pada di parkir mereka sudah pada hoi kong kalau kantonisnya hoi kong itu sudah mulai bekerja Oke guys kita lanjut ya eh sebenernya kita itu kalau menonton menonton sebuah video itu pasti mencari sesuatu hal yang sekiranya yang kita pingin apa itu ya entah hiburan entah itu ilmu apa entah itu pengalaman baru atau entah itu kita pingin melihat tempat yang belum pernah kita lihat jadi sebisa mungkin Hai tanya kurang sini ya Hai bukan kita sih aku sebisa mungkin belajar bikin video yang yes biarpun itu konten sederhana karena cara pengeditannya juga masih jauh dari kata bisa atau asal tapi segi setidaknya kalau yang kita ucapkan itu adalah hal yang bermanfaat Insyaallah orang itu yang menonton yang mengeklik video kita itu eh ada sedikit rasa senang atau bukan kecewa jadi Oh ya Oh aku ini gitu ya terus aku nyampe mana ini ya guys ya aku kok 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 binget ya Oke kita sambil jalan ya aku tadi asal jalan gitu loh guys makanya aku ya guys ya anti sekali bukan anti sih sangat-sangat berusaha kalau bikin konten itu loh loh ini Yunlong public library Oh aku menemukan Yunlong public library guys wah disini lewat banget ya ternyata sepuluh sebentar ya tak lihatnya ya guys ya belum pernah ke sini guys ternyata jalan saja jalan saja aku jalan mau menuju ke NPR tapi lewat jalan lain eh aku menemukan sebuah tempat yang sangat-sangat bermanfaat yaitu sop jumlah public library berarti ini perbustakaan sejarah Oh misalnya kita kasih lihat ya di sini kayak gini-gini anunnya perpustakaan kalau di di aku aku tahu aku itu kalau perpustakaan itu juga lebih eh ternyata jalan juga ada guys tapi biasanya kalau ke apa tuh kita kita masuk ke perpustakaan itu kita enggak boleh on kamera harus silet karena di sana itu tempatnya orang-orang pasti belajar atau kan gitu ya orang baca buku otomatis kan belajar kan dan di depan sana itu guys ada Taman Pagoda yang kapan hari itu aku pernah kesana sama temen-temen aku guys aku kasih lihat yaitu pabrik itu aku selalu gulung pabrik ini berhari ya T9 Halo good morning